Oke, selamat pagi Pak Selendre, selamat pagi rekan-rekan, mahasiswa. Ini biasanya saya ulang lagi Pak, karena di Youtube direkam soalnya. Kita pagi hari ini dengan mata kuliah pengantar permukiman UK Petra, nama saya Gunawan Tanoi Jaya, pagi hari ini kita kedatangan tamu kehormatan saya, pemimpin saya Pak Selendre, Insinyur Igusti Nyoman Selendre, yang saya tayangkan di slide ini. Beliau, sebelum saya jelaskan, mungkin kita satu dalam doa dulu ya. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, saya memimpin secara kristiani. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini Pak Selendre bisa sharing dengan kami tentang rumah tanganan. Saya akan menjelaskan sedikit dan Pak Selendre nanti akan berbagi dengan rekan-rekan mahasiswa. Tuhan pimpin supaya acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga rekan-rekan mahasiswa bisa menanyakan tentang rumah Bali dan juga khususnya rumah di tanganan. Kami serahkan semuanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, saya perkenalkan dulu Pak Igusti Nyoman Selendre ya. Nama beliau, Insinyur Igusti Nyoman Selendre, dari arsitektur Petra Pak dulu ya. Petra. Jadi termasuk angkatan awal ya, termasuk dengan Pak Frank. Saya ikut pindahan dari Kalianyar ke... Oh, berarti termasuk yang menghuni kelas gedung ABC ya Pak ya. Nah, gedung ABC dulu ya. Beliau juga sudah pensiun ya Pak ya, di arsitektur Petra. Tapi tetap masih sampai semester lalu masih membantu di studio merancang sebagai tutor. Bidang keahlian beliau adalah teknologi bangunan atau tepatnya struktur. Dan kebeneran dari Bali juga. Jadi tahun 2014 saya bersama beliau meriset rumah Bali Tanganan. Bisa ini aja Pak jelasin sedikit aja singkat kira-kira apa yang Bapak lakukan waktu di Bali atau pengalaman-pengalaman apa dengan Bali mungkin ada sharing sedikit mungkin. Nah, selamat pagi. Kauan-kauan. Selamat pagi. Ya kalau kita berbicara rumah Bali, harus ingat arah. Ya, arah. Ya, arah itu tidak sama dengan yang kita ketahui. Ya, kaja, laut, kangin, kau. Nah, kalau di Bali Selatan ya sesuai dengan apa yang kita tahu. Tapi kalau Bali Utara itu beda. Ingat ya Bali Utara. Lautnya itu arahnya berbeda. Dengan arah mata angin. Kalau Selatan itu jadi kelaut. Ya, kelaut itu artinya kelaut. Ingat ya, kelaut itu kelaut. Mungkin sebentar Pak, saya tunjukkan ini aja ya mungkin ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat. Ini yang ke utara kaja, kalau yang ke laut itu kelaut ya. Ke selatan kelaut, artinya kelaut. Ya, ada Bali Utara kelautnya itu bukan ke selatannya kita. Tapi ke utara. Jadi terbalik kalau di Singaraja ya. Kelautnya itu kan lautnya di utaranya kita. Tapi mereka bilang kelaut itu ke laut. Jadi lautnya ke utara. Ya, bukan ke selatan. Artinya ke laut. Kita mengingatkan kelaut itu ke laut. Kita lihat di peta. Jadi berarti kalau di Denpasar, kajenya ke utara ya Pak ya? Kalau di sekitar sini, berarti kajenya ke utara. Tapi kalau di utaranya Gunung Agung, berarti kebalik gitu ya Pak ya? Kajenya dan kelaut ini rotasi gitu ya? Berarti kajenya sebenarnya ke Gunung Agung ya? Gunung Agung, pokoknya ke kajen itu ke gunung. Ke pegunungan ini ya? Ke gunungan yang di tengah itu kajen. Ya, oke. Jadi itu yang diingatkan dulu. Kajen, kangen, kau, kelaut. Kelaut itu artinya ke laut. Ya, kita lihat oleh utara lautnya kan beda. Kalau Bali Selatan, lautnya kita ke selatan. Kalau Bali Utara, lautnya kita beda ya arahnya. Pokoknya diingat ya adek-adek ya. Kelaut itu artinya ke laut. Jadi yang laut. Nah, kita lihat orientasinya di utara kan berbeda arah. Ya, adek-adek ya. Cuma gitu aja perbedaannya. Dan pusat orientasi itu di Gunung Agung. Teman-teman, Gunung Agungnya ada di sisi sini ya. Nanti kita juga. Ya, ya. Itu ingat. Pusat orientasi sakran. Itu Gunung Agung. Kalau itu kita diingat, ya sudah gampang. Kita mengingat-ingat. Oh, ini ke Wali. Ini terbalik, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ya, adek-adek ya. Oke, mungkin saya sambil lanjut ya, Pak. Mungkin saya jelaskan tambahan untuk teknisnya. Nanti Pak Lender bisa menambahkan lagi bagian esensinya lagi. Jadi tahun 2014, Pak Selender dan saya, saya dibimbing untuk meriset kajian fungsionalitas, tapi dengan rumah Bali Tenganan. Nah, ini muncul informasi katanya kalau di Bali biasanya Nawa Sange. Nah, ini hanya tri mandala. Jadi agak sedikit berbeda. Mungkin nanti kalau Pak Selender mau ditambahkan bisa di-stop aja ya, Pak. Ya. Nah, tadi yang dijelaskan Pak Selender adalah kosmologi Balinya. Jadi biasanya ada sembilan arah atau Nawa Sange ini. Dan sebenarnya ada pusehnya juga. Jadi ada pusat, ada kaja, ada sombu, kangen, mahasore, brahma, rudra, kau, dan sankarai. Jadi ada, sorry, ini ada namanya juga sih, kaja dengan wisnu ya. Sorry, tadi salah baca. Kangin dengan iswara ya. Jadi ada masing-masing ada penamaan arahnya, dan ini mempengaruhi desain rumah Bali secara umum. Kalau Bunti jauh lebih mengerti dari saya akhirnya. Oh, enggak. Saya belajarnya sama gurunya hebat, Pak. Pak Selender hebat. Ya, mungkin. Nah, ini saya jujur belum mendalami juga. Makanya saya mengajak Pak Selender takutnya apa yang di prinsip Hindu atau prinsip Bali ini ada yang miss saya. Makanya saya perlu bahas, Pak. Nah, ini pada umumnya rumah Bali itu ada Sanga Mandala. Nanti kita bahas lebih banyak setelah kita menunjukkan dulu yang Tri Mandala supaya mungkin sebenarnya elemennya sama sih ya. Jadi ada Pemerajan, Umam, Metan, dan sebagainya ini sama. Nomor 1 sampai 10 ini sama, cuman zoningnya ada perbedaan. Biasanya ada Utama, Madia, Niste, ada Crossing, jadi ada Grid ya. Jadi Utama, Madia, Niste, di Cross begitu. Jadi ada Utama, Utama, Madia, Utama, dan sebagainya. Jadi ada sembilan kotak. Nah, di kasus di rumah Bali Tenganan itu hanya tiga kotak. Atau, sorry, tiga zoning. Utama, Madia, dan Niste. Nanti mungkin bisa ditanyakan juga Pak Sulendra alasannya mungkin ya, teman-teman ya, kalau masih bingung. Nah, waktu itu kita jalan-jalan ke rumah Bali Desa, sorry, ke Desa Tenganan atau disebutnya Tenganan Pegrisingan. Jadi termasuk ini posisinya di sini. Mungkin kalau terlihat ya yang saya pin. Jadi dari Denpasar, kemarin dua jam ya Pak ya? Ya, dua jam. Kira-kira. Sekitar dua jam kemarin diantar oleh timnya Pak Sulendra. Kita survei ke sana. Mungkin di desa di Bali itu ada dua kategori. Yang pertama Bali Age. Yang satu lagi Bali Dataran gitu ya Pak ya. Age itu artinya apa Pak kalau boleh tahu? Bali asli. Asli ya, oke. Nah ini yang... Bali, ya. Jadi... Bali yang sudah dipengaruhi oleh budaya Jawa. Budaya. Makanya ada Bali asli, Bali Jawa. Jadi... Yang Bali asli itu, yang kanan sama yang di Danau Batur itu Pak namanya. Pak Budaya mungkin ingat ya. Aduh. Bentar, sebentar. Bentar, saya coba cek. Batur ya Pak ya. Danau Batur. Akhirnya itu penduduk asli juga ya. Oke. Gintamani Pak? Ya, bukan. Bukan ya. Nyebrang Danau. Oh, nyebrang Danau. Yang mayatnya ditaruh. Oh, iya. Nanti mungkin saya coba cari ya Pak ya informasinya. Jadi mungkin buat teman-teman... Saya belum ketemu, nanti setelah matah kuliah saya coba carikan juga. Jadi ini Bali Age. Jadi Bali awal ya. Mungkin sebutnya artinya awal ya Pak ya. Jadi mungkin buat teman-teman, jangan bingung karena kalau nanti belajar arsitektur Indonesia atau arsitektur Asia Timur, kita nanti akan belajar filosofi Hindu dan nanti Nawasanga yang dipraktekan ya. Jadi yang tadi saya coba jelaskan. Tapi ini kenapa saya bahas dulu yang ini, supaya bisa membandingkan antara yang Nawasanga sama yang Trimandalo. Sebenarnya keduanya juga mengadopsi Trimandalo. Cuman yang satu dibuat grid jadi sembilan, yang satu lagi hanya tiga. Ya, mungkin bisa. Nanti saya coba jelaskan. Ini sorry mungkin kurang jelas, tapi kalau di Google Map, mungkin saya tanjukkan yang ini aja kali ya. Mungkin yang lebih bagus. Jadi gridnya itu ke utara semua. Sebenarnya nggak persis ke utara, tapi ke kaje. Nah, kajenya agak miring. Gini Pak, gede ya. Salah ya Pak. Ini tenganan ini ya. Tenganan. Tenganan. Tenganan, mereka sejarahnya di India itu kan sektonya banyak. Sektonya banyak, jadi mereka perong terus itu sejarahnya. Ada yang melarikan diri, langsung masuk ke tenganan. Ini kan tenganan ini kan di laut Kusambo namanya ya, di Krak. Itu bisa langsung dicapai dari India. Mereka kan mencari tempat-tempat perlindungan. Jadi masuk di gunung, dari laut, jadi mereka aman. Jaga di depan aja, di dekat laut, aman. Jadi di sini ada gerbangnya gitu ya Pak ya. Terus ini makin ke bukit ya. Jadi mungkin topografinya di belakang ini adalah Gunung Agung. Maaf, saya mundur dulu ya. Jadi sebenarnya dia ada di selatannya Gunung Agung ya Pak ya, posisinya. Jadi dari laut naik ke bukit, ini menuju ke atas lagi ke arah Gunung Agung ya. Itu tenganan ya. Oke, oke. Mereka perang terus lho Pak, sektor-sektor itu. Mereka mencari daerah-daerah yang aman dan mereka bisa mempertahankan diri. Iya Pak. Jadi sumbu utaranya, sumbunya ada utara-selatannya, jadi kayak jalan utamanya. Kemudian ada beberapa sumbu jalan yang crossing ya. Ada kali sama ada hutan ya Pak ya. Ini hutan, ini kuburan ya. Mungkin bisa kelihatan. Ada yang mempertahankan diri. Itu kan kelihatan ya ada kali. Ini kalinya ya Pak ya. Sekelilingnya dan selatannya juga ada kalinya supaya melindungi dari... Mungkin memastikan aja Pak, kalau Sema itu berarti kuburan ya Pak ya. Kuburan, kurang tahun saya. Oke, setra? Setra itu ya, setra kuburan. Setra kuburan. Lalu dibalik kan ada kasta-kastanya ya. Kalau yang keras, kasta yang kesatria ke atas, kuburannya namanya setra. Oke, oke. Lalu dikurang apa namanya yang dulu akan ada kurung setra. Mahabrata apa? Mahabrata ya. Setra. Ada setra, ganda mahit, dan lain sebagainya. Itu kan kalau mau baca itu bagus ya. Tapi banyak hubungannya dengan yang ini begini ya. Oke. Iya, iya, iya. Oke, saya sambung ya Pak ya. Jadi mungkin yang menarik adalah di jalan-jalan besar utama ini nanti ada public facility atau tempat-tempat ini ya Pak ya. Tempat ibadah, kemudian ada tempat pertemuan. Kemudian di tengah-tengah ini yang abu-abu ini yang ada arsirnya ini sebenarnya perumahan. Perumahan. Kemudian di sisi belakang ini ada kuburan. Nah ini di samping kiri kanan ini ada hutan yang tidak boleh dihabiskan, tidak boleh ditebang. Jadi beberapa nanti kita akan bahas dengan Pak Dendry ya. Kenapa mereka sustainable atau kampung ini menjadi berkelanjutan? Karena dia juga menjaga, ada peraturannya. Seperti kalau di Indonesia ada undang-undang atau peraturan menteri atau peraturan ini, kalau di sini ada awik-awik. Nah nanti mungkin bisa coba ditambahkan ya Pak ya. Nah mungkin saya coba menganalisis satu bagian dari... Jadi kan bisa terlihat ada jalan utamanya, kemudian ada jalan belakangnya, ini ada service road-nya gitu ya. Nah jadi kalau di rumah Bali Tanganan, itu utamanya itu ada di depan yang di daerah. Tadi kan ini jalan besar ya, kira-kira jalan besar. Nah itu jadi zoning utamanya. Kan tadi bisa terlihat perbandingannya ya. Yang kedua daerah Madi-nya di belakang, kemudian nistenya ada gang kecil di antara rumah. Itu bagian nistenya. Saya akan coba tunjukkan. Kira-kira nanti ini adalah zoning untuk kawasan kita. Itu diatur utama, kemudian ada Madiya, kemudian ada Niste, termasuk dengan jalan servisnya. Jadi ini termasuk jalan ya. Makanya tadi utamanya begitu lebar karena ada lebar jalan yang cukup besar. Dan sebenarnya di tengah-tengah ini ada di nomor 7 dan di beberapa tempat ini ada yang lebih lebar karena dia ada bangunan-bangunan utama. Kemudian biasanya di sisi depan ini yang tempat ibadah dan juga tempat leluhur. Nanti nomor 1, 2, kemudian nomor 8. Ini ada pintu gerbangnya masuk. Nomor 3, Balai Boga ini. Nanti saya coba jelaskan setelah ini dengan foto-foto mungkin lebih gampang. Nanti Pak Lendro bisa menambahkan ya, Pak. Terus ada Balai Meten. Untuk Madiya itu ada Balai Meten sama Balai Tengah. Sama Natah. Nanti ada Natah daerah aktivitas. Jadi seperti koridor di Indonesia. Seperti koridor di antara dua kelas. Atau seperti koridor rumah atau ruang keluarga sebenarnya kalau di rumah kita. Tujuh, ini pelasa depan awangan ini biasanya tadi yang saya jelaskan di depan tadi. Terus ada Paon. Paon itu dapur. Paon dapur ya. Sama, Pak. Jadi bahasanya mirip dengan bahasa Jawa ya, Pak. Paon gitu ya. Paon. Balinya Paon. Bukan Paon. Paon. Betul. Paon ya, Pak. Jalanan teba, pintu belakangnya, kemudian ada teba pisan, ada jalanan. Jadi jalan servis ya, sebenarnya tempat sanitasi dan sirkulasi servis. Kemudian ini, kalau yang tetangga ini sebenarnya saya menunjukkan bahwa batas rumahnya sebenarnya seperti ini ya. Jadi, sebenarnya saling berimpit, tapi ada pager ya, sekitar 1,5 sampai 2 meter. Karena lucunya mungkin, bukan lucu ya, maksudnya informasi kajenya itu setelah saya cek juga ternyata tidak lurus persis grid, Pak. Ini kenapa ya, Pak? Kalau dilihat itu jalanannya itu tidak persis grid. Ini kajenya ke utara, tapi dia agak mencong. Bukan mencong ya, Pak. Apa ikut konturnya ya? Apa mengikuti kontur? Kontur juga bisa, Pak. Itu kan derah pembunuhan misalnya ya. Ya, ya, ya. Derah pembunuhan. Ya. Kajenya mungkin tidak bisa kita grid gitu loh. Mungkin karena konturnya ya. Dulu kan belum ada kendaraan. Kita semua jalan kaki ya. Jadi, mengikut era kontur. Kemungkinan gitu juga ya. Saya sampai sekarang tidak ngerti, Pak Bung, ya. Mungkin Pak Bung ngerti ya. Apa kok rumah dengaran ini sudah pernah penuh. Ada aja yang kosong, nanti yang akan masuk gitu. Jumlahnya tetap dari tahun ke tahun. Adik-adik, saya pesen dulu ya. Nanti kebetulan beribur, ya. Jalan-jalan lah kesana. Dekat kok di Karangana. Kalau yang punya kendaraan sendiri, lebih baik bawa kendaraan. Tapi tidak bisa naik kendaraan umum turun di Klusambol, ya. Tapi masuk ke dalamnya agak jauh. Biasanya charter mobil saja ya, Pak, ya. Kalau lebih enak ya. Kita diantar. Bisa diantai, saya arahkan sama guide-nya. Itu agak jauh suaranya, Mas Yudhaya. Ini mungkin buat... Tolong kemungkinan Pak Sadri. Pak Sadri, rumahnya di depan kok. Ya dekat di depan. Itu gerbang kampung Tengah Anang. Di depan. Adik-adik, kalian masih ingat? Almarumah Bu Maria. Ingat, Pak. Apakah ada yang pernah diajar sama Bu Maria? Dicat? Gak apa-apa, gak apa-apa. Boleh. Kayaknya masih malu, Pak. Jangan malu-malu, ya. Biasanya kalau pagi-pagi gini, yang respon masih sedikit, Pak. Nanti kalau sudah presentasinya selesai, biasanya pada cat, 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 cat. Karena dapat poin, Pak. Kalau di mata kuliah saya dapat poin. Kalau sudah tanya-jawab, biasanya ada. Atau boleh tanya-jawab, silakan, teman-teman. Mau tanya apa, silakan. Mungkin sambil saya tunjukkan sebentar, Pak. Fotonya biar kita bisa masuk tanya-jawab, ya, Pak. Bicin. Ini mungkin untuk teman-teman yang disebut awangan. Ini memang saya pakai Google Map. Sorry, yang atas saya pakai Google Map karena fotonya kemarin agak banyak. Jadi, saya belum ketemu. Ini kira-kira posisinya ada di jalan besarnya, ya. Nah, nanti ada fasilitas-fasilitas. Yang ini rumah, yang ini untuk area festival, ya. Jadi, ini menarik sekali. Nanti mungkin Pak Lender juga bisa menambahkan festivalnya. Nah, di awangan itu juga ada fasilitas sosial. Jadi, di tengah-tengah tadi, yang di zoning yang utama itu bukan hanya koridor, tapi ada fasilitas sosial. Nah, ini untuk bertemu. Terus kemudian ada juga puranya, ya, Pak. Ada pura kemarin. Fotonya kemarin belum ada, tapi karena memang mungkin juga tempat suci, kita nggak berani masuk juga kemarin. Terus, ini adalah, nah, ini nomor satu, ya. Jadi, sanggah pesimpangan, ya, di tempat berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini bisa, memang bentuknya ini yang paling tradisional. Kalau kemarin kami bisa menemukan juga yang lebih modern, dengan bentuk yang lebih cantik, dengan bambu, dengan sebagainya. Cuman ini kondisi aslinya seperti ini, sanggah pesimpangan. Ini ada di dalam, jadi yang nomor satu, lapan, tiga, dua, ini di dalam daerah utama, ya. Jadi, tetap masih di daerah utama. Kemudian ini sanggah kelot. Ini kebeneran sudah dimodifikasi. Kalau nggak salah, ini di rumahnya Pak Sadri. Mereka mendesain pakai bambu, dan ada genteng, dan sebagainya. Ya, ini memang masih sederhana, tapi menunjukkan kondisi tempat ibadah di dalam rumah. Jadi, rumahnya juga menarik, open space. Jadi, mirip seperti Joglo, kalau teman-teman yang dari Jogja itu mirip seperti Joglo. Nanti saya minta masukkan ya, yang teman-teman dari Bali, kira-kira di rumahnya sama nggak seperti ini, ya. Boleh di chat kalau misalkan masih, kadang-kadang susah Pak. Saya minta komen, ternyata mereka alatnya nggak bisa ngomong, Pak. Nggak bisa dipakai diskusi. Jadi, maunya pakai chat, Pak. Nggak apa-apa, saya nanti bisa bacakan. Nah, ini nanti Balai Boga. Nah, ini untuk tempat tidur orang tua dan penyimpanan barang-barang pusaka. Nah, ini menarik sekali di sisi depan. Dan mungkin juga sama seperti Feng Shui. Jadi, ada zoning untuk orang tua, ada zoning untuk anak-anak. Nah, ini nampaknya juga bagus juga ya dengan kondisi COVID atau kondisi saat ini kan memang harus ada pemisahan di dalam satu rumah. Nah, itu mungkin kalau ada yang di karantina, misalkan kayak gitu, yang di karantina harus terpisah kamarnya dengan yang lain. Nah, mungkin juga saya kurang tahu dasar awalnya, tapi kelihatannya ini juga pengaruh dari zoning ya. Yang mana yang suci, mana yang tidak suci gitu ya. Kemudian ada Balai Meten. Ini Balai Meten. Sorry, kebalik ini Balai Boga ya. Ini masih Balai Boga. Sorry, ini masih sama, Balai Boga tetap yang di depan. Tapi ini sudah dimodifikasi jadi tempat fasilitas komersial. Jadi, karena beberapa mereka mungkin tidak digunakan sebagai tempat tidur atau tempat menyimpan barang-barang pusaka. Mereka membutuhkan, jadi karena biasanya masuk langsung ada turis-turis gitu ya. Jadi, langsung mungkin bisa melihat-lihat di sisi depan. Jadi, mereka butuh space sedikit, dikonversi sedikit. Nah, ini mungkin yang akulturasi antara budaya asli dengan kebutuhan ekonomi. Jadi, masyarakat di desa Tanganan juga butuh kegiatan-kegiatan ekonomi. Kemudian ini Balai Benten. Seharusnya tidak pakai dinding ya Pak Sulendra ya. Seharusnya, ini contoh yang sudah modern. Jadi, sudah kayak rumah biasa sih sebenarnya. Mirip-mirip rumah biasa. Cuman, menunjukkan saja sebenarnya ada zoning yang berbeda dari Balai Benten. Saya rasanya punya satu foto lagi. Ini mirip-mirip seperti ini ya, Balai Benten sama Balai Tengah. Cuman perbedaannya dia yang satu untuk ibu, untuk gadis yang belum menikah. Yang satu lagi Balai Tengah untuk kegiatan pacara kelahiran, kematian, tamu, kegiatan menenun. Jadi, ini kegiatan menenunnya di sini. Tapi kalau bangunan aslinya tetap sama sih. Bangunan aslinya Balai Tengah sama Balai Benten itu mirip. Tidak tertutup ya. Jadi, awalnya terbuka, dindingnya terbuka. Tapi ada dinding pager ya, keliling. Setinggi 1,5 sampai 2 meter. Kemudian ini nanatah. Untuk kegiatan, nanti mungkin Pak Sulendra bisa menambahkan kegiatan aktivitasnya apa. Kemarin waktu kita datang ada yang numbuk padi, Pak. Fotonya saya nggak masukin sih. Tapi numbuk padi, kemudian ada persiapan untuk acara keagamaan ya, Pak? Ya, waktu itu. Kita kesana kan, Pak. Karena pas kita kesana, 1 minggu atau 2 minggu sebelum acara festivalnya Tenganan. Jadi, teman-teman, kalau mau kesana bisa lihat schedule-nya. Nanti saya coba cari informasi. Itu lebih bagus kalau pas ada festival Tenganan. Jadi, menarik sekali ya. Kalau pas sebelum festival, ya mungkin juga menarik juga. Cuma dari sisi arsitekturalnya sama kegiatan pariwisatanya ya. Jadi, kurang banyak aktivitas. Nah, ini mungkin contoh natah yang udah dikonversi menjadi tempat. Ada sebagian yang untuk berjualan juga. Ada yang untuk menenun. Jadi, teman-teman bisa lihat mereka menenun. Rekan-rekan warga di Tenganan Bali ini menenun. Dan menghasilkan barang-barang pariwisata ya. Untuk souvenir pariwisata. Ini gerbangnya. Ya. Gerbang ya, Pak ya? Ya. Teba. Sorry, jalanan awangan. Jadi, ini gerbangnya. Ini yang cukup tinggi, tapi biasanya juga ada beberapa yang 2 sampai... Apa? Ini harusnya mungkin jumlahnya ganjil ya, Pak ya? Apa ada pengaruh jumlah anak tangganya ada? Gak masalah ya, Pak ya? Tapi kebanyakan saya lihat dari foto biasanya 5 atau 3 biasanya. Tapi biasanya kalau di Bali itu dipilih ganjil ya. Oh, gitu ya. 5, 7, dan seterusnya. Ya, nanti mungkin bisa kita tanya-jawab ya, Pak ya? Nah, daerahnya berkudu. Mudah-mudahan dia harus pakai anak tangga. Ya, ya. Dan mungkin memang menarik juga sih. Jadi, orang dari sisi luar bisa terlihat, ini gerbang utama ya. Jadi, biasanya di gerbang utama jadi terlihat sekali hirarkinya, teman-teman. Mungkin kalau belajar arsitektur barat kan ini hirarki, empasis, gitu ya. Jadi, bisa jadi jelas sekali. Nah, ini paonnya. Ini ada tempat asli dapurnya dalam kondisi asli. Terus kemudian di belakang ini ada dapur yang modern. Nanti mungkin saya tunjukkan. Oh, sorry. Fotonya saya gak masukin karena takutnya terlalu banyak. Tapi, kalau teman-teman mau lihat di papernya, saya mungkin nanti bisa di-download sendiri ya. Ini adalah dapur yang kotor lah, kasarnya dapur yang lebih. Ini kemudian ada desain yang modern dari rumahnya Pak Sadri dan beberapa warga yang pakai dapur modern juga. Pak Sadri misalnya kan dosen. Di UGM, Pak ya. Teksnya UGM. Jadi, desain rumahnya memang tidak seperti rumah asli yang tengah-tengah. Tapi, zoningnya masih dipertahankan. Mungkin gitu ya. Karena Pak Sadri kan sama-sama arsitek. Ya. Jadi, ada kloset duduknya segala, Pak. Saya gak masukin fotonya. Karena takutnya semua desa tengah-tengah modern. Enggak. Sebenarnya sih rumah yang modern mungkin hanya beberapa. Yang sisanya memang masih dipertahankan. Ya, tidak 100% asli. Karena sudah ada kebutuhan seperti rumah modernnya juga ya. Tapi, intinya zoningnya tetap dipertahankan supaya tidak mengganggu aturan adat awik-awiknya itu. Mungkin ini dua foto, tiga foto terakhir. Ini type apisan yang di sisi belakang. Jadi, seperti sirkulasi. Oke, mungkin saya sharing aja sedikit. Ini ada konsep trimandale. Jadi, biasanya tadi Nawasange. Sekarang ini konsep trimandale. Nah, ini terkait dengan Trihita Karana. Ya, Trihita Karana. Mungkin bisa ditambahkan, Pak. Trihita Karana itu apa, Pak? Kira-kira maksudnya. Saya takutnya mungkin kurang pas. Ketikit aja ya, Pak. Trihita Karana. Ya, Trihita Karana. Ya, saya karena sudah berumur banyak. Kadang-kadang terlupanya. Kadang-kadang ingat lagi. Itu Trihita Karana itu kan umum istilah. Jadi, mungkin menjaga keseimbangan ya, Pak. Ya, mungkin ya. Agama Hindu Bali memang menghormati antara Tuhan, manusia, dan lingkungan alam secara seimbang mungkin ya. Kira-kira. Tidak karena sebenarnya bur, buah, suah. Bur itu dunia bawah. Suah itu dunia yang tengah. Suah itu dunia yang atas. Bur, buah, suah. Selalu tiga. Selalu tiga ya, Pak. Akibatnya zoning-nya juga ikut tiga gitu ya, Pak. Kemudian penataannya, bangunannya juga tiga ya. Ya, dunia bawah. Suah itu dunianya manusia. Suah itu dunia atas. Atas. Tuhan, ya. Semua nanti dihubungkan dengan Trihita Karana itu. Semua suming dibagi tiga. Semua dibagi tiga. Jadi, Trihita Karana. Mungkin nanti saya juga akan menunjukkan tampak waktu pas. Jadi, bagaimana ditelajamakan dalam tampaknya juga ya. Nanti mungkin setelah ini ya. Mungkin intinya gitu, rekan-rekan. Saya mungkin tunjukkan terakhir. Jadi nanti kan, ini contoh saja. Jadi kan ada yang bagian bawah, ada bagian tengah, ada bagian atas. Jadi selalu baik zoning-nya dibagi tiga, ininya juga dibagi tiga ya. Jadi tampak itu juga akan ikut jadi dibagi tiga. Akibatnya filosofinya, arsitekturnya jadi menarik ya. Jadi rumah Bali memang lebih menarik ya. Oke. Pasul Anda, ada cucunya. Gak masalah, Pak. Silahkan. Mungkin rekan-rekan, silahkan. Rasanya sih sudah cukup materinya. Bisa nanya dulu yuk, di-chat aja. Silahkan. Formatnya nama, kelompok, sama ini. Nanti Pak Jim bacakan, nanti saya lakukan. Ya, saya bacakan ya, Pak. Nanti. Bapak-bapak. Formatnya nama, kelompok, tanya. Ini ada cucunya Pak Lendre ikutan kuliah. Mungkin ikut jadi dosen juga, Pak. Nanti. Karena Pak Lendre putranya di DKV. Jadi, kayaknya cocok untuk jadi profesional dan pengajar. Dan seniman. Kalau teman-teman dulu sempat dapat tutor Pak Lendre, masih senang. Karena proporsinya bisa dikasih masukan, biasanya cantik. Jadi Pak Lendre memang keahliannya juga selain struktur, juga ke proporsi bangunannya jadi menarik. Silahkan. Ayo. Yang mau sharing. Ayo. Yang dari Bali dong, ayo dong. Bisa. Rumah saya kayak gini enggak gitu. Ya. Ini saya puterin yang Angela. Oke, sebentar ya Pak ya. Ada satu pertanyaan. Mau tanya Pak Sulandre, Balematon atau itu pavilion untuk gadis yang belum menekah? Berarti ada perbedaan dengan pavilion anak-anak atau orang tua yang lain? Dan kalau beda perbedaannya apa? Sebentar, mungkin saya coba jawab dulu ya Pak ya. Ya, boleh. Boleh Pak Bun. Yang pasti ya kalau teman-teman untuk orang tua itu pasti memang disediakan di depan. Jadi terpisah dari anggota keluarga yang lain. Nah, yang Balematon ini untuk gadis yang belum menikah. Nah, biasanya yang laki-laki, anak laki-laki di sanggar yang di depan ya. Jadi ini ada tempat tidur juga yang untuk anak-anak laki-laki yang biasanya memang ya mungkin agak berbeda dengan konsep rumah kita sekarang ya. Jadi kalau rumah kita sekarang kan seluruh anak itu tinggal di rumah. Nah, kalau di konsep di masa lalu, biasanya anak laki-laki itu tinggalnya di langgar. Kalau di Muslim itu di masjid kecil gitu ya. Atau di balai-balai ini. Nah, biasanya mereka kalau malam hari ya jaga kampung terus juga tinggalnya di fasilitas umum ini. Kemudian kalau untuk yang sudah menikah biasanya kan pisah rumah ya. Biasanya rumahnya terpisah. Kalau nggak salah itu ya Pak ya. Ada aturan kalau itu yang memiliki rumah yang perempuan ya. Kurang jelas ya Pak. Oke, kalau nggak salah waktu itu kayak ada yang, saya mungkin harus klarifikasi lagi dengan datanya nanti ya. Tapi ada seperti warisannya gitu. Nah, warisannya si X ini siapa. Kalau nggak salah laki-laki akan dapat yang di luar kalau nggak salah. Yang perempuan yang dapat rumahnya kalau nggak salah. Karena memang beberapa... Oh iya, satu lagi yang menarik juga populasi di kampung ini dipertahankan. Jadi jumlahnya nggak boleh lebih dari jumlah tertentu. Jadi mirip-mirip seperti rumah... Di Banten, sorry. Kanekas ya. Kalau kita sebutnya Badui, tapi seharusnya proper istilahnya suku Kanekas di Banten. Itu juga mirip-mirip dengan tenganan yang menurut saya gitu ya. Jadi jumlah populasi itu dibatasi. Nah, mungkin itu juga yang jadi satu fokus di perumahan. Bahwa kapasitas lingkungan hidup itu ada batasan ya. Mungkin kita bisa belajar dari tenganan ini. Kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik. Kemudian juga populasi itu tidak bisa menambah terus. Jadi ada kepadatan atau ada perumahan itu ada jumlah yang harus dipertahankan. Supaya tidak mengganggu air, ketersediaan air, ketersediaan alam. Jadi hutan di sekelilingnya itu nggak boleh dipotong. Kalau ada yang menebang hutan begitu, dikena sanksi. Nah, itu bisa kena sanksi harus bekerja atau harus membayar kembali pohon yang ditebang itu dengan nanam lagi. Jadi menurut saya menarik sih kalau teman-teman bisa suatu hari sebelum TA atau pas lagi libur main gitu ya. Kelihatannya lebih enak kalau pakai guide karena guide itu akan bisa mengarahkan tempat-tempatnya. Kebenaran Pak Lendre dan waktu itu kita dibantu saudaranya Pak Lendre. Jadi kami bisa menelusuri tempat-tempat ini dengan lebih baik dan ada Pak Sadri. Jadi kita juga dijelaskan konsep-konsep yang seperti ini. Menurut saya, saya belajar banyak karena sebelum ini saya riset perumahan, tapi perumahan yang biasa. Yang pada umumnya rumah susun, perumahan dua lantai, dan sebagainya. Nah, ini kali pertama yang perumahan berbasis budaya. Jadi ada nilai-nilai budaya yang beda. Mungkin bisa ditambahkan Pak, Balai Meten itu apakah untuk gadis yang belum menikah? Dan apakah berarti dipisahkan dari orang tuanya, Pak? Kalau di desa saya, berkang berbeda. Apa-apa, Pak? Silahkan, Pak. Balai Meten itu, kalau di desa saya, di rumah saya, hidup untuk orang tua. Um saya, pasti tidur di sana. Di Beten. Lalu di arsektur Bali yang sekarang itu selalu dihubungkan dengan struktur. Sekepat, sekepat itu artinya. Empat, tiangnya empat. Ada sekenem, tiangnya enam. Maksudnya ini ya, Pak, tiang rumah ini? Rumahnya, ya. Sebenarnya mungkin saya tunjukkan di depan. Ini mungkin seperti ini ya, Pak, ya. Jadi ada jumlah tiang. Jumlah tiang itu memberi nama, itu sekenem tiangnya berarti enam. Sekepat, tiangnya empat. Terus tiangnya delapan. Siap, siap. Itu jumlah tiang menunjukkan identitas dari Bali. Yang dari Bali mungkin tahu itu rumahnya sekarang kan masih ada nggak jejak-jejaknya rumah tradisional yang dari Bali. Bagaimana nih? Mungkin sharing nih, teman-teman. Masih ada 10 menit lagi tambahan. Yuk, silahkan. Kalau takut, nggak apa-apa. Bisa sharing. Saya nggak tahu. Nggak apa-salah. Beberapa ada yang bilang belum pernah belajar, Pak, Nawasanga. Jadi ini pelajaran pertama mungkin. Walaupun dari Bali. Saya nggak mendiskritikan. Maksudnya mungkin ada beberapa yang belum tahu, Pak. Karena arsitektur barat itu mungkin masih semester lima mungkin. Saya belum hafal soalnya. Ya mungkin juga masih ini, Pak. Karena kan arsitektur Indonesia soalnya banyak, Pak. Jadi rumah Bali ini hanya satu bagian dari sekian teori yang lain. Jadi mungkin kadang-kadang dosen juga mungkin membahasnya cukup cepat. Jadi ini begini, begini, begini. Ya, betul, betul. Gak apa-apa, Pak. Ini berarti makanya teman-teman beruntung hari ini bisa dapat mata kuliah perumahan, tapi yang khusus Bali di Pak Timotie Chin nanti belum. Nanti mungkin saya usulkan tahun depan Pak Sulander ngajar di dua kelas. Nanti supaya informasinya sama. Ya mungkin menarik juga kalau di rumah Bali yang biasa, ini saya baca ada Bale Sikepat. Work Area for Sleeping Area for Boys. Tiang-tiangnya empat. Tiang-tiangnya empat ya, Pak. Oke, oke. Nah yang Bale Sikepat ini yang untuk anggota keluarga yang lain ya. Oke, oke. Tiang-tiangnya enam gitu loh. Tiang-tiangnya enam, ya. Oke. Sorry, enam-nya mana nih? Oh ini, enam-nya ini. Ini Bale Sikepat tujuh-nya ini. Oke, jadi ada enam tiang. Ada dinding, kemudian ada enam. Oke, mungkin dari saya, Pak, pertanyaan. Apakah perumahan-perumahan Bali itu masih tetap menggunakan Sangamandala atau Tri Mandala secara umum? Atau sudah banyak yang berubah juga karena kebutuhan space, kebutuhan ruangan, atau kebutuhan apa? Mungkin itu terakhir. Ya, teman-teman, mungkin. Masih, mungkin itu, Pak, pertanyaannya. Oh, ada NXZone, Pak. Ya, ya. Sebentar. Mungkin pertanyaan dari saya dulu, Pak. Apakah zoning ini masih dipertahankan, Pak? Masih. Oh, masih ya. Ini secara-cara besar tetap dipertahankan. Sebentar, saya ada pertanyaan dari Nixon, Pak, kelompok 6. Kenapa tempat ibadah yang ini dibuat dewa, untuk dewa itu dibuat ke kaje, dan yang leluhur ke laut, Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Kenapa kan tadi, mungkin saya tunjukkan dari slide-nya saja, ya, Pak, ya. Nah, ini kan kaje. Kita itu melihatnya di selalu orientasinya Bali Selatan. Tadi, kata itu begini. Oke. Tetap masih dipertahankan seperti kaje. Kaje itu artinya ke gunung, gitu loh, ya. Berarti memang tempat sucinya memang ada di Gunung Agung, ya, Pak, ya. Jadi mungkin itu alasannya juga, ya. Ya, tempat yang tersuci itu Gunung Agung. Oke, oke. Di perbuktir yang di tengah itu, ya. Dari barat sampai ke timur, sampai ke Gunung Agung. Siap, siap. Jadi, kalau yang ke leluhur, apakah harus ke Klot itu kenapa, Pak? Mungkin kalau boleh tahu. Ya, ada peraturan seperti itu. Oh, ya. Oke, oke. Jadi mungkin kebiasaan dari zoning ini, ya, Pak, ya. Satu untuk Tuhan yang maesah, satu lagi untuk leluhur, ya. Yang penting ada dua tempat itu, ya, mungkin, ya. Intinya rasanya di beberapa tempat ada setiap rumah ada sanggahnya, ya. Pasti ada dua sanggah, ya. Sebenarnya mungkin... Iya, iya. Lalu di Bali itu ada namanya sanggah kemulahan. Ya. Kemulahan itu permulaan, ya. Oke. Tempat-tempat leluhur kita setelah upacarannya selesai, di Bali itu sudah memukur. Sudah memukur. Dia naik tangkap di sanggah. Rung 3, Rung 3, Rung 3, Rung 3, ya. Itu akan naik ke sana. Itu di Bali ada atur-atur. Tidak semua yang sudah meninggal bisa naik di sanggah. Nanti harus ada upacarannya, Pak Gunde. Kita mengukur istilahnya. Oke, oke. Terus sudah mengukur, Gunde naik. Itu kalau belajar itu ruwet, Pak Gunde. Itu berarti teman-teman buat yang TA-nya mau di Bali, bisa konsultasi Pak Sulanda juga. Iya dong. Nanti nanti mau desain hotel di Bali, tapi zoning-nya nggak pakai zoning Nawasanga atau Trimandale. Minimal Trimandale, ya. Minimal harus Trimandale, harusnya. Nanti harus bisa menerapkan. Nanti apa aspek dari Trihita Karana-nya apa, gitu kan. Nanti takutnya nggak bisa jawab, ya kan. Oke, kita mungkin saya batasin, Pak, karena waktu juga dan kasihan, Pak Sulanda. Kita berikan aplos sekali lagi untuk Pak Sulanda. Sebentar ya, saya stop dulu, stop share-nya. Kita berikan aplos dulu sekali lagi, teman-teman, untuk Pak Sulanda. Terima kasih atas sharing-nya. Kita berharap mungkin ada kata-kata penutup, Pak, dari Pak Sulanda sebelum saya tutup kuliahnya. Terima kasih banyak, teman-teman. Ya, kita sudah bisa ketemu berpagi walaupun dalam waktu singkat dan tidak banyak yang saya bisa beri. Kalau mau nanti, ya kita diskusi aja. Waktunya kan lebih panjang. Siap. Yang mau, kita diskusi bisa lebih panjang. Terima kasih banyak, Pak Sulanda, dan terima kasih juga Pak Aditya yang bantu tenis kita hari ini. Nggak apa-apa, Pak. Bisa, boleh ditinggal kalau ini. Terima kasih. Saya stop juga recording-nya. Sebentar. Terima kasih.